Romo Beni, sekarang kalau misalnya saya sebut The Smiling Pope, pasti orang di dalam kepala punya gambaran bagaimana wajah seorang Paus Franciscus itu tersenyum melihat siapa saja bisa tersenyum. Bagaimana kita mau, apakah kita perlu menjadi seseorang yang seperti The Smiling Pope, senyum terus di mana-mana? Ya senyum itu kan bagian ekspresi ya, itu udah menjadi habit seseorang gak bisa dipaksain. Dan senyum itu kan bagian orang yang memang memiliki kejujuran, otentitas, kepolosan kan. Sehingga kita tidak bisa meniru karena itu kekasannya, itu kan ciri khas dia. Jadi kalau senyum dibuat-buat itu kan juga jelek ya, tidak otentik ya. Jadi harus tulus ya. Nah iya, itu manusia otentik kan manusia yang tidak punya kebura-buraan, yang tidak direkayasa, yang tidak ditata oleh bagian manajer penataan wajah, itu kan ada yang sekarang. Nah itu senyum yang tulus, apa adanya saja. Lah itulah kemanusiaan manusia, memanusia manusia itu ya orang yang otentik itu, menjadi dirinya. Dan ini kan kesederhanaan ini bahkan lekat dengan apa mungkin karena ordo dari Paus Franciscus ini adalah seorang Jesuit. Ada yang dinamakan dengan kaul kemiskinannya. Apakah hanya karena itu saja atau bagaimana Romo? Apakah semua orang yang lain juga melakukan itu? Bukan karena itu, tetapi yang saya katakan memang wata aslinya dia begitu. Itu kan karakter ya. Nah sekarang Romo, pada saat masyarakat mengidolakan, ingin bertemu, sudah sempat melambaikan tangan tadi. Nah apa yang bisa dilakukan oleh mungkin individu, ada generasi Z yang menunggu di sana, milenials yang sempat melambaikan tangan ke Paus Franciscus. Bagaimana mereka setelah melambaikan tangan itu jangan sampai sudah di sana saja. Apa langkah selanjutnya? Ya bagaimana menjadikan Paus Franciscus menjadi role model hidupnya. Jadi ini kan sebuah habitualisasi ya. Apabila cara berpikir benar-benar berlaku, ada itu yang diteladani. Jadi itu harus diaplikasikan dalam berlaku hidup. Jadi itu yang sebenarnya terjadi dari gemah magis dari bawah suci itu, membawa orang pada kesadaran gaya hidup itu harusnya memiliki sebuah role model. Nah orang memiliki keteladanan dan keteladanan itu juga ada di dalam banyak barah bapak bangsa kita. Mengapa role model pun penting? Ya itulah untuk membangun peradaban bangsa ini. Baik, jadi bisa menjadikan Paus Franciscus sebagai role model ya Romo. Nah misalnya Romo, kalau lebih konkret lagi, mungkin entah di keluarga atau di dalam lingkungan bekerja, karena tadi sudah kita singgung ya di kalangan pemimpin, bagaimana menjadikan Paus Franciscus sebagai role model. Dalam kunjungannya kali ini kalau lingkupnya lebih kecil lagi untuk masyarakat, bagaimana Romo? Ya dalam keluarga ya. Jadi keluarga itu kan orang tua. Jadi orang tua itu harus menanamkan keteladanan-keteladanan hidup. Dan keteladanan hidup ya rewat contoh-contoh. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita rapunya kan di situ. Jadi kita itu krisis keteladanan, krisis role model, sehingga ya orang tidak punya panduan untuk bagaimana meneladani kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi bisa diaplikasikan di dalam lingkup mana saja pemirsa. Dan menjadikan Paus Franciscus ini sebagai role model ya. Terakhir Romo, ini kan perjalanan yang panjang ya untuk Paus Franciscus di dalam kunjungan apostoliknya di Asia Pasifik ini. Pada saat Indonesia menjadi satu yang pertama yang didatangi, apa maknanya untuk rakyat? Ya makna rakyat pertama ya, kedatangan yang mulia Bapak Suci Franciscus itu menjadi magnetut dunia. Dan magnetut dunia itu akhirnya Indonesia itu menjadi sebuah inspirasi bagi dunia. bagaimana Indonesia bisa membangun peradaban yang nyata karena kita hidup di negeri Pancasila. Di negeri Pancasila itulah kita mengalami bagaimana damai, mengalami bagaimana relasi hubungan agama yang harmonis. Di negeri Pancasila ini kita bisa mendamekan bahwa kita musibun terdiri dari 715 suku, etnis, mulai, kita tetap bisa bersatu, hidup rukun, dan damai. Lah impactnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena apa? Indonesia akhirnya menjadi magnet dunia itu. Oke. Lah energi magis ini harusnya diaplikasikan. Untuk para pemimpin ke depan, bagaimana momentum kedatangan Bapak Suci Paus Franciscus itu juga mengembalikan kembali etika hidup berbangsa bernegara yang sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Hidup sederhana, tahu batas, kepatuhan pada yang baik dan buruk. Ketiga, keempat menurut saya yang paling penting adalah saatnya lah para pemimpin bangsa hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, tapi respek terhadap mereka yang miskin dengan kebijakan-kebijakan yang berbiak kepada orang-orang yang kecil dan lemah. Jadi saya kutip pernyataan dari Romo Beni yang mengatakan bahwa dengan adanya kunjungan dari Paus Franciscus, Pop Francis, ada energi magis yang bisa dirasakan oleh banyak sekali kalangan masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan pemimpin, karena menjadi salah satu contoh nyata pemimpin itu hidup sederhana, dan yang paling penting adalah tetap mengutamakan rakyatnya, tidak adalah hal-hal yang aneh-aneh dan negatif. Begitu ya Romo ya. Terima kasih Romo Beni sudah hadir bersama kami di Metro TV di dalam Breaking News kali ini, memberikan perspektif dan pemahaman baru untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Romo Beni.